TNI Kodim 14.17 kendari kini mulai melakukan kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD dengan beberapa sasaran di Kabupaten Konawe Kepulauan. Salah satunya adalah melakukan rehabilisasi rumah layak kuni seperti yang dilakukan di salah satu rumah milik Talib merupakan warga di Desa Matabaho yang sudah berpuluh-puluhan tahun tinggal di rumahnya yang kurang layak kuni. Talib pun mengaku keberadaan TMMD di wilayahnya menjadi berkah tersendiri baginya sebab para prajuri TNI bersama warga sekitar bersama bergotong royong melakukan rehabilisasi rumah para warga. Mudah-mudahan apa keinginannya masyarakat bisa terpilih dengan bagus, utamanya perubahan rumah-rumah bisa dilakukan, mudah-mudahan jalankan dengan baguslah. Manfaatnya cukup bagus, tapi rumahnya yang kurang baguslah dengan kegiatan TMMD ini, mudah-mudahan lebih bagus lagi. Untuk jumlah rehabilisasi rumah ini akan diberikan kepada 20 warga kurang mampu. Selain itu, para prajurit juga mulai melaksanakan kegiatan di tiga sasaran berbeda. Di antaranya, pemasangan pavin blok di Desa Matabaho, Kejamatan Wawoni Ibarat. Masyarakat ini adalah yang kita sasar adalah masyarakat yang kurang mampu, sehingga nantinya kesetaraan untuk meningkatkan kegiatan masyarakat di daerah terpaksa ini bisa terujud. Kita sama-sama dengan pemerintah daerah, TNI yang melaksana pekerjaan, kemudian rakyat yang kurang mampu, kita bangun. Baik itu infrastrukturnya maupun dari kesejahteraan non-fisik maupun fisik. Diharapkan kegiatan tersebut dapat membantu mengurangi beban masyarakat. Untuk pelaksanaan TMMD di Konawe Kepulauan akan dilaksanakan hingga 30 Juli mendatang.